Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, perkenalkan nama saya Karla Hapsari, saya dari lingkungan Santa Regina, wilayah 2. Saya akan membacakan bacaan Injil dari Yohanes pasal 15, ayat 1-8. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Ketika membaca-bacaan ini, saya teringat pada peristiwa sewaktu saya bersekolah di Belanda. Waktu pergi ke sana, usia saya sudah cukup dewasa. Di sekeliling saya, banyak mahasiswa, meskipun dari S2, masih muda-muda usianya. Dan banyak dari mereka hidup dari uang beasiswa. Saya melihat bahwa kadang-kadang mereka membutuhkan orang dewasa untuk curhat, untuk sekedar menyatakan kesedihannya karena tidak lulus pada suatu mata kuliah, atau kesulitannya untuk beradaptasi. Selain itu, saya juga melihat bahwa mereka ada kerinduan akan masak-masakan Indonesia. Dari sini, saya mencoba melakukan sesuatu untuk sekedar menghibur mereka. Biasanya saya cari resep dari YouTube. Memang saya tidak terlalu bisa sih masak. Tapi kalau saya sudah buka YouTube, dan saya dapat resepnya, ya mudah-mudahan bisalah jadi masakan yang bisa dimakan bersama. Biasanya setelah buka YouTube, saya cari apa yang saya sukai, ya. Saya nih yang saya sukai. Tapi biasanya anak-anak juga suka makan apa yang saya sukai. Kemudian saya pergi belanja sendiri ya, naik sepeda. Saya masak sendiri, kemudian baru saya panggil teman-teman saya itu. Paling sering sih, saya lakukan ini di hari Jumat atau Sabtu. Karena kalau Jumat itu kan besoknya sudah weekend ya, jadi pikiran lebih santai gitu. Apalagi kalau Sabtu. Dari makan bersama, masakan yang secara sederhana saya siapkan, kadang-kadang akan terlontar. Itu tadi, curhat-curhat. Jumat yang saya pikir itu justru membuat saya menjadi berarti. Bagaimana kehadiran saya tidak sekedar ada di tengah-tengah mereka, tapi benar-benar saya bisa membawa sesuatu buat mereka. Paling tidak adalah penghiburan. Dan apa yang mendasari saya melakukan itu? Sebenarnya karena saya teringat pada anak saya yang juga sudah dewasa. Ketika anak saya pergi ke luar negeri untuk bersekolah, saya mengharapkan ada orang lain di sana yang mau seperti saya untuk mendampingi mereka, kemudian mendampingi dia ya, kemudian memberikan masakan-masakan Indonesia gitu. Beberapa kali, dia menceritakan bahwa memang ada orang yang menawari makanan seperti saya itu. Tapi tidak sesering saya memasakkan buat anak-anak mahasiswa. Jadi, sebenarnya niat saya itu tadinya tidak terlalu murni sih. Karena saya ingin supaya apa yang saya lakukan bisa mendapat balasan. Ya tidak ke diri saya sendiri, tapi paling tidak ke anak saya. Kemudian, saya pikir saya perlu meluruskan niat saya. Apa sih niat saya untuk memasak buat mereka? Yang terutama adalah saya ingin supaya siapa yang saya jadikan Tuhan, itu bisa dikenal oleh orang lain. Tidak dengan kata-kata saya, tapi dengan apa yang saya lakukan. Maka saya melakukan dengan suka cita bagaimana memasak, bagaimana menyiapkan segala sesuatunya sendiri gitu ya. Karena saya mau menunjukkan siapa pokok anggur saya. Kepada siapa saya menjadi ranting. Dan bagaimana saya bisa berbuah dan supaya bagaimana buah saya itu menjadi manis. Dalam apa yang saya lakukan, saya ingin menjadi kesaksian buat Kristus. Dan bagaimana supaya saya tetap menempel, dan bagaimana supaya saya tetap bisa berbuah dan buah saya manis. Saya berusaha setiap hari untuk membaca firmannya, dan merenungkannya. Karena itu saya yakini akan menjadi kekuatan bagi saya. Dan apa yang saya lakukan itu juga, karena Tuhan sungguh begitu baik pada saya. Dia melimpahkan dalam hal rejeki buat saya, sehingga saya tidak pernah mengalami kesulitan keuangan ketika saya sedang bersekolah di sana. Meskipun sesering apapun saya memasakkan buat mereka, tidak pernah saya ada kekurangan sedikitpun. Dan di penghujung sekolah saya, saya begitu dimudahkan, diberikan kelancaran. Semuanya ini saya percaya berkat rahmat dan kasih karunia Tuhan pada saya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, saya ajak untuk bersama-sama memberikan kesaksian kemuliaan Tuhan melalui hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari. Tidak hanya bagi lingkungan di dalam rumah kita, tetapi kepada siapa saja yang kita temui. dengan memberikan senyum yang manis, dengan memberikan sapaan, dan kalau berkesempatan memberikan telinga yang siap untuk mendengarnya. saya rasa semua itu akan menjadi cara bagi kita untuk bisa menunjukkan bahwa Tuhan tinggal di dalam kita. Dan karena kita juga menempel kepadanya, maka kita bisa berbuah. Dan kita semua berharap buah kita itu manis dan bisa dinikmati siapa saja. Dan dengan demikian, nama Yesus semakin dipermulihakan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan berkati. Amin.